Intro Setelah menjalani diskusi yang cukup panjang dengan bawah selu kota Pariaman terkait adanya 13 data warga yang diduga tidak masuk ke dalam DPS Akhirnya pemilihan umum kota Pariaman menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat daerah sebanyak 65 ribu 162 orang Dengan jumlah pemilih laki-laki dalam DPS 32.257 orang sedangkan pemilih perempuan 32.905 orang Jumlah DPS tersebut ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada yang dilakukan oleh petugas di lapangan selama masa coklit Seluruh warga Pariaman yang telah didata oleh petugas sudah masuk sebagai DPS Aisyah Ketua KPU Kota Pariaman mengatakan pihaknya sudah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan KPU RI dalam penetapan DPS Termasuk berkoordinasi dengan Bawaslu dan Distrik Capil Pariaman Aisyah juga menjelaskan Sanggah dari Bawaslu karena merasa pendataan yang dilakukan KPU tidak maksimal Serta KPU Pariaman tidak terbuka dengan DPS sudah dilakukan sebaik-baiknya oleh petugas Karena pihak KPU tidak ingin menghilangkan hak warga Pariaman dalam memberikan hak suara mereka Pada kesempatan tersebut Bawaslu menyerahkan 13 data warga yang diduga tidak masuk ke dalam DPS Setelah diperiksa, 4 dari 13 data warga tersebut ditolak oleh KPU karena 3 orang tidak berdomisili di Pariaman Dan 1 tidak dapat menunjukkan KTPL miliknya Sedangkan sisanya diakomodir dengan memasukkan ke DPS Kecamatan Pariaman Selatan Sehingga DPS di Kecamatan tersebut menjadi 13.800 orang Dan DPS kita tetapkan di mana DPS Kota Pariaman untuk pemilang Gubernur Rangklu Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 sebanyak 65.162 Yang tersebar di 4 Kecamatan di Kota Pariaman Sementara Ketua Bawaslu Pariaman, Risuan mengatakan berdasarkan hasil pengawasan pihaknya Menemukan adanya keganjilan yang dilakukan oleh KPU Ia menyebutkan, salah satu keganjil tersebut yaitu dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2019 Pengawas Pemilihan Lapangan atau Panwaslu Kelurahan atau Desa Mendapatkan daftar pemilih yang sudah disusun Panitia Pemungutan Suara ketika pleno di tingkat desa atau kecamatan Ternyata dari 13 yang kita rekomendasikan UJPT itu Ada 9 orang yang belum terdaftar Ini menambah keyakinan kita bahwasannya data pemilih yang telah ditetapkan Masih ada catatan-catatan yang perlu kita berbaiki Makanya kemarin merekomendasikan untuk KPU untuk menundang penetapan daftar pemilih Sehingga kalau daftar pemilih yang telah disusun PPS disampaikan kepada kita Kita bisa lebih lulusan untuk menyampaikan masukan-masukan Meski sejumlah opsinya ditolak, Bawaslu akan mendiskusikannya di tingkat internal Terkait dengan daftar pemilih yang diminta tidak diakomodir oleh KPU Pariaman Yang menambahkan, jika pihaknya menemukan ada unsur kedugaan pelanggaran Maka pihaknya akan menindak lanjutinya sesuai dengan peraturan Bawaslu Demikian laporan Abdul Syariel, TVRI Sumatera Barat